selamat datang lor kali ini ada kipas mati kita colokan coba cat kita coba pencet-pencet ini kipas mati ya ini tidak nyala ya kita pencet-pencet seperti ini tidak nyala langsung saja kita bongkar kita bongkar bodi daripada kipas ini kita bongkar semuanya apakah penyakit kipas itu sama antara kipas satu dengan kipas yang lain pada dasarnya kipas angin itu berputar dan fungsi daripada kipas angin itu ya kalau normal fungsinya itu pasti bisa berputar itu fungsi utamanya berputar kipas angin ya kita bongkar saja tapi ini kipas sudah tidak mau berputar berarti ini kipas bermasalah apakah kasusnya ini sama dengan yang lain apakah cara memperbaikannya sama dengan yang lain kita coba kutik-kutik seperti ini kita bongkar terus kita urutkan kabel tidak lupa baling-baling kita lepas ini berlawanan arah ya mutarnya kalau biasanya kita mutar ke kiri ini untuk mengendori ini ke kanan kalau bagian bawah ini normal langsung saja kita lepas setelah dilepas tampak seperti ini kita kembali lagi dihadapan dengan baut-baut nah ini sudah terlepas semuanya kita tinggal menjemper saja dengan kabel ini kabel bekas ya punya satu jalur dok ini fungsinya untuk menjemper jembernya ini sangat mudah kita kupas dulu dari ujung kabelnya dua-duanya seperti ini kita cari kabel yang dari PLN ini kabel belen itu ada dua kabel ini warna biru dan warna coklat ini untuk kabel yang ada di pasangin ini kita putusin saja yang arah ke atas ini arah yang langsung ke tombol-tombol itu enggak usah ini arah yang ke atas kita sambungan dengan kabel penyambung tadi seperti ini diusahakan kuat ya penyambungannya nah ini ujung dari kabel kita sambungkan ke sini nah ini penampakan daripada kabel yang telah disambung tadi seperti ini biru tetap masih utuh yang coklat menuju ke atas kita sambung dengan kabel dan kita jumper di kabel warna hitam seperti ini ini kipas kipas angin tadinya tidak mau nyala tidak mau muter alias ini kipas angin lelah udah puluhan bulan berputar terus nah ini mengalami kerusakan tidak bisa muter apakah ini sama dengan yang lain kejadiannya seperti itu kita akan coba jumper di bagian sini kita jumper ya kita sambungan langsung ke sini ini kipas sudah trondol ya ya kita sambung saja seperti ini ini enakan pakai kabel yang rambut ya jadi muntir-muntirnya itu mudah jadi diulangi ini kabel PLN yang masuk ke tombol itu dibiarkan yang lari ke atas itu kita sambungkan dengan kabel dengan warna hitam ini seperti ini kita tekan tombol setelah kita cek semua sambungan udah bener langsung kita test apakah bisa menyala apakah bisa muter normal lagi kita tes langsung ke stop kontak seperti ini langsung saja posisi siap ya kita masukkan ini biar kelihatan tak angkat dulu ya seperti ini ternyata tidak muter ini sebenarnya dinamonya udah rusak dinamonya udah kosong udah baunya waduh sangite il seperti ini kalaupun mau diakalinya ini harus ganti dinamo itu udah jalan satu-satunya ini ini karena dinamonya udah udah keseng udah rusak udah kosong ini kalau seperti ini disambung ya otomatis listriknya anjiluk nah akhirnya ini kita beli langsung karena tidak bisa diperbaiki kita beli langsung dan kita colokin ternyata ini mudah sekali langsung muter jadi percobaan di awal itu tidak benar dipraktekan di kipas angin yang rusak punya saya tadi akhirnya kita beli karena kerusakan kipas itu tiap kipas beda pada fungsinya tetap kip kipas